Kempa mengguncang Garut, Jawa Barat dengan kekuatan 6,4 skala Richard pada Sabtu 3 Desember 2022 sore. Puskesma Selaowi mulai menerima korban yang tertimpa reruntuhan rumah. Korban merupakan seorang ibu bernama Iin, warga kampung Lembur Tengah, Desa Putra, Jawa, Kecamatan Selaowi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan kakak korban Lala, saat keempa terjadi pelafon beserta genting rumahnya roboh dan menimpa Iin sehingga mengalami luka parah pada bagian kepala. Selain sang ibu, Lala melanjutkan anaknya yang masih berusia 2 tahun juga ikut tertimpa reruntuhan. Nah, nggak mungkin teringat gitu kalau yang ada kepalanya, ada lupa kepalanya sama yang depan. Akibat gempa berkekuatan 6,4 skala Richard itu, warga pun merasakan guncangan besar. Bahkan getaran juga terasa sampai di beberapa wilayah lain seperti Tasik Malaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjak, dan Kabupaten Pangandara. Berdasarkan laporan dari BMKG, gempa pertama berlokasi di 46 km arah Barat Daya dengan kedalaman sekitar 118 km. Kemudian guncangan sesulan terjadi sekitar 70 menit setelahnya dengan kekuatan 2,9 skala Richard, berlokasi di 61 km Barat Daya dan memiliki kedalaman 107 km. Dari informasi yang harapan rakyat online terima, akibat gempa mengguncang garut rumah warga serta fasilitas umum seperti sekolah mengalami kerusakan di beberapa kecamatan. Antara lain, di kecamatan Cisongpe terdapat satu unit rumah rusak, kemudian di kecamatan Pak Gengjeng terdapat satu unit sekolah mengalami kerusakan. Namun hingga saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai jumlah keseluruhan rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak. Beruntung, meskipun terdapat laporan rumah warga dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa mengguncang garut, namun tidak terdapat laporan korban jiwa. Pik-Pik Harapan Rakyat Gari Pik-Pik Harapan Rakyat Gari